Terima kasih Terima kasih Dengan alat musik ukulele dan kendang, Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya, Surakarta, selama 3 tahun Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Slipi, Palmerah, Cakung, maupun di Senen Dari situ, julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamai trotoar terbentuk yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya Salah satu lagu andalan dari album tersebut adalah Cidro Lagu Cidro diangkat dari kisah Asmara Didi yang pernah gagal Jalinan Asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri Tepatnya di Suriname Kemudian, Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi Tak lama setelah pulang kampung, pada awal era reformasi ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Barat Karir musiknya sempat redup oleh masifnya musik pop di era awal 2000-an yang dianggap lebih menentu di kalangan bukti Tetapi hal itu tidak membuat Didi Kempot patah semangat Ia terus berkarya dan semakin populer Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kedepannya Amin